Terima kasih Anda masih bersama kami di AI News Pagi. Pemirsa, petugas Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon menggagalkan penyeludupan daging celeng atau babi hutan seberat 4,6 ton di Pelabuhan Merak. Rencananya daging celeng asal Sumatera Selatan ini akan dibawa menuju wilayah Solo, Jawa Tegak. Sebanyak 4,6 ton daging celeng diambatkan petugas dari sebuah truck box saat keluar dari KMP ALS di dermaga 5 Pelabuhan Merak. Daging celeng yang disembunyikan pada tumpukan buah dibungkus menggunakan plastik, dilapis kardus, dan karung putih. Bahkan untuk mengelabui petugas, pintu box truck ditutup rapat dengan ditempeli segel milik sebuah lembaga pemerintah. Daging celeng yang tak dilengkapi dokumen ini dikemas dalam 49 karung dengan berat 4.637 kg. Rencananya daging celeng akan dibawa dari Palembang ke Solo melalui Jalan Darat. Petugas juga turut mengamankan 3 orang penumpang truck yang terdiri dari seorang sopir dan 2 gerdan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, perang bukti 1 unit mobil box, 4,6 ton daging celeng, dan 3 orang diamankan ke kantor BKP kelas 1 Cilegon. Jangan kami sampaikan sebagai berikut bahwa petugas karantina BKP kelas 2 Cilegon telah mengamankan 1 unit mobil box berwarna kuning dengan plat nomor G1450LD dengan menahan 1 unit mobil tersebut setelah keluar dari kapal ALS tepat di Dermaga 5 Pelabuhan Merak pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. dan segera digiring ke kantor BKP kelas 2 Cilegon di Jalan Raya Transit Cikwasan.